Alami kejadian tak terduga di luar negeri, siar ini mendadak diusir dari studio. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok siar ini memang tak pernah lepas dari serotan publik. Ada saja kisah dari siar ini yang menarik untuk kita bahas. Seperti diketahui, siar ini adalah penyanyi yang dikenal selalu tampil, cetar, membahana di setiap saat. Kehidupan siar ini pun pasti irat kaitannya dengan kemewahan. Penyanyi yang akrabi Sapa Inces ini juga dikenal sebagai salah satu artis terkaya di Indonesia. Tak heran jika dirinya selalu menggunakan barang-barang mewah dan juga branded. Bahkan ia juga sering melacong ke deliling dunia. Seperti beberapa waktu lalu, siar ini dan keluarga besarnya menghabiskan waktu di Singapura. Bersama Reino Barak, siar ini juga terlihat mengajak keponakan kembarnya. Namun siapa sangka saat berada di studio pertunjukan, siar ini justru diusir karena benda yang sesatu ini. Hal ini terlihat dari unggahan siar ini di akun Instagram pribadinya. Awalnya siar ini tampak mengabadikan studio yang begitu ramai dipenuhi penonton. Namun tak lama berselang, siar ini justru mengalami kejadian tak terduga. Ia mengaku tiba-tiba diusir keluar studio. Karena sepatu yang dipakai oleh keponakannya. Rupanya kala itu raja mengenakan sepatu berhiaskan lampu yang menyala di tengah studio yang gelap. Lampu dari sepatu raja itu ternyata membuat pertunjukan terganggu. Sehingga siar ini diminta untuk mengatikan lampu tersebut. Lagi nonton Aladin diusirosis disuruh matiin sepatu si raja, kata siar ini. Untungnya masalah tersebut ratasi. Dan siar ini bisa kembali menikmati jalannya pertunjukan bersama sang suami dan juga keluarga lain. Seasal siar ini lihat kerja sama melabur ujung terseret penutuan First Travel. Sedang kasus penipuan jemaah umroh oleh agen perjalanan First Travel sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi. Salah satu saksi yang keterangannya sangat ditunggu-tunggu adalah artis cantik siar ini. Nama siar ini ikut tersebut di kasus penipuan dengan nilai mencapai delapan ratusan juta rupiah lebih itu. Sebabnya siar ini memang pernah pergi umroh dengan agen perjalanan umroh ini. Berpenampilan cetar pembana, siar ini memenuhi panggilan jaksa. Untuk bersaksi di pengadilan negeri Depok di awal kesaksiannya, siar ini memastikan kepergiannya melakukan umroh bersama jemaah hanya sebatas kerjasama. Siar ini berangkat umroh pada 26 Maret 2016 silam. Dia bersama 12 orang rombongan terdiri dari ibunya, keponakan hingga pembantu dan babysitter. Saat itu membayar 167 juta rupiah. Belakangan bertambah satu orang stok siar ini. Dia pun tambahan biaya besar 30 juta rupiah. Jadi total nilai yang distorkan menjadi 197 juta rupiah. Siar ini memperoleh paket VVIP. Dia melakukan perjalanan selama 9 hari. 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, dan 2 hari di Turki. Ujar siar ini. Bentuk kerjasama yang dimaksud dirinya harus mengunggah seluruh kegiatan umrohnya bersama First Travel di akun Instagram pribadinya. Saat diunggah tidak ada kata-kata khusus yang diminta. Hanya saja menggunakan hashtag tagar First Travel, dia juga diwajibkan berfoto dan mewawancara beberapa jemaah. Dilakukan setelah sampai Mekah, Madinah, dan Istanbul. Ucap dia. Jadi saya bukan di-endorse ketika saya posting itu adalah benefit untuk First Travel. Kalau dihitung postingan seharusnya sekali itu saya dapat 150 juta rupiah. Sambung syaf ini. Dia menambahkan jika dirinya di-endorse tentu ada keuntungan yang dia dapat dari First Travel. Sementara yang terjadi kata syar ini tak seperakpun uang dia diterima. Dia berani mentang untuk dibuktikan jika benar dirinya menerima aliran dana dari First Travel. Perlu saya jelaskan, kalau endorse itu satu kali posting di IG 150 juta rupiah. Sementara itu tidak ada dana satu rupiah perakpun yang saya terima. Silakan bapak cek saja, tidak mungkin saya memakan uang umat. Satu perakpun tidak ada. Kedasnya. Syar ini sangat menyesali kerjasamanya bersama First Travel berujung demikian. Apalagi dia disebut-sebut sebagai salah satu penerima aliran dana First Travel. Belajar dari kasus penibuan ini syar ini berjanji. Lebih seletif menerima tawaran kerjasama. Akan lebih seletif lagi kerjasama dengan orang lain. Kalau saya sampai saya tahu reputasi First Travel, tidak mungkin saya kerjasama. Ini dirugikan dan membaik saya pemberitaan. Bahwa saya mengkir dan memakan uang jumaat. Jelas syar ini. Syar ini berharap dengan kesaksiannya kali ini kasus penibuan First Travel lebih terang beneram. Apalagi yang dikaitkan dengan dirinya, saya bersaksi di bawah sumpah Al-Quran jadi tidak ada dusta Fata Morgana. Halusinasi semoga dapat membantu menyelamatkan jumaat. Kesaksian saya dapat menyelesaikan masalah jumaat yang belum beragam ke tanah suci. Jadi sudah terlihat tegas yakin ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!